Intro Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua Om Spasti Yastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Awalnya adalah kearifan Awalnya adalah wisdom Dan kearifan tersimpan dalam puisi Ini serial kuliah pendek, kultum Kuliah 7 menit Kita menggali kearifan dari kutipan puisi Kali ini kita gali seorang penyair Sufi Yunus Emre Ia berasal dari Turki Hidup sekitar 700 tahun lalu Di tahun 1238 Dan 1328 Ia seorang Turki Dan kita kutip puisinya Dari buku The Putri of Yunus Emre Salah satu kutipannya adalah Semua pengetahuan Yang kau dapatkan Belum bermakna Sebelum kau kenali Siapa dirimu Semua pengetahuan yang kau dapatkan Yang kau kumpulkan Yang kau punya Belum ia berbunyi Sebelum kita mengenali Diri kita sendiri Apa makna lebih dalam Dari kutipan ini Kita gali dulu Singkat saja Riwayat hidupnya Karena seperti biasa Renungan itu Hanyalah endapan batin Dari Perjalanan hidup Seorang penyair Perjalanan hidup Seorang pemikir Kita cari sesuatu Di sana Dalam hidupnya Untuk kita temukan Untuk menafsir Kutipannya Yunus Emre Dikala itu 700 tahun yang lalu Di tahun 1240-an 50-an Ia menjadi Kebanggaan Penduduk Turki Mengapa? Karena di era itu Umumnya mereka Mengenal penyair Mengenal sufi Datang dari Persia Datang dari Timur Tengah Tapi kini Mereka dapatkan Seorang penyair Dari tanah mereka sendiri Dari Turki sendiri Dan Yunus Emre Banyak menuliskan puisi Dalam bahasa Turki Itu sebabnya Bagi halayak Turki Saat itu Yunus Emre Menjadi khusus Memberikan hati yang khusus Kepada Yunus Emre Ia dianggap membawa Kebanggaan Nasional Dikisahkan Sejak bocah Yunus Emre ini Adalah bocah Yang kesepian Rasa sepi Itu yang Acapkan dilukiskan Siapapun yang Menuliskan Yunus Emre Digambarkan saat itu Sebagai bocah Kesepian Seringkali Yunus Emre Dia Menyendiri Mencari tempat Bersembunyi Bersembunyi di kebun-kebun Anggur yang banyak Di wilayahnya Yang istimewa Ia temukan di kebun Anggur itu Satu sungai Dan Kincir airnya Kincir air itu Berbunyi yang Bergemur suara air Suara yang Menurutnya Berulang-ulang itu Melengking Dan menimbulkan Rasa yang Begitu perih Dan ia merasa Kincir angin itu Sedang menangis Sesuai sekali Dengan Hatinya yang sepi Ia pun membuat Pusi yang terkenal Dan ia katakan Akulah Kincir air Yang menangis itu Selalu Akulah Kincir air Yang menjerit-jerit itu Ia kerjakan itu Ia alami itu Sejak bocah Pengalamannya Di kebun Anggur yang sepi Dengan kincir air itu Dianggap Itulah pengalaman Puitik pertamanya Pengalaman Dimana Ia menuliskan Banyak sekali Puisi Dalam suasana Yang religius Yang justru Disimulasi Oleh bunyi air Dalam kincir air itu Yunus Emre Juga dilukiskan Hidup Dalam situasi Yang sangat cederhana Desanya Desanya Seringkali Kelaparan Di era itu Ia pun seringkali Berkelana Keluar dari desanya Dalam rangka Survival Dalam rangka Hidup Alakadarnya Ia berjumpa Ia berjumpa Banyak sekali Tokoh-tokoh Yang istimewa Pada Yunus Emre Adalah Kurecity-nya Keinginan Tahunya Dan ia mendapatkan Begitu banyak sekali Pengetahuan Hasil dari dia Berjumpa Dengan Banyak sekali Orang-orang Yang ia sebut Darwis Ia mencari guru Dari satu guru Ke guru lainnya Ia mendalami Begitu banyak sekali Ilmu Tapi yang ia rasakan Itu rasa sepi Selalu datang padanya Begitu banyak ilmu Yang ia petik Begitu banyak Hal baru Yang ia dengar Kembal dari Sang Darwis Tapi rasa sepi itu Tak kunjung hilang Sehingga akhirnya Itu pula Yang membuat ia Menyatakan renungannya Bahwa semua pengetahuan Yang kita peroleh Yang ia sendiri peroleh Sebenarnya Ternyata tak bermakna Sebelum ia tahu Siapa dirinya Sebelum ia tahu Dari mana Rasa sepi ini Selalu datang Mengisi Hatinya itu Jadi itu yang kita petik Bahwa memang Pengetahuan yang diperoleh itu Itu Belum maksimal Maknanya Jika Ia belum Ketahui Cara Mengatasi sepi Jurnus Emre kemudian Menjadi seorang Tufi besar Yang bisa atasi Itu Rasa sepinya Dengan satu Pemikirannya Tapi tetap saja Renungannya Mengenai rasa sepi itu Menjadi kuat Apa yang bisa kita Renungkan Tentang Mengenali diri sendiri Ini Dalam kehidupan Masa kini Kita teringat Kisah petani Dan telur Raja Wadi Ini satu kisah Rakyat Tapi sebenarnya Ini metafor Yang menggambarkan Banyak hal Dalam kisah ini Kita tahu Seorang petani Ia mengambil Telur Raja Wadi Dan ia Selitkan Kedalam Ketia Seekor Ayam Betina Yang sedang Mengerami Telur-telur Ayam Di antara Telur-telur Ayam itu Ia letakkan Telur Raja Wadi Sang Induk pun Tidak tahu Sang Induk Ayam Suatu ketika Lahir semua Telur itu Menjadi Anak-anak Dan dikenal Oleh Sang Induknya Dan oleh mereka sendiri Ini adalah Semuanya Anak-anak Ayam Padahal Satu dari Telur itu Adalah Anak Raja Wadi Sehingga Jadilah itu Situasi Anak Raja Wadi Menjadi Anak Ayam Ia ikuti Induknya Bermain Di parit Lalu Kesawa Makan cacing Bersama Berombongan Kesana Kemari Anak Raja Wadi Berasa Anak Ayam Sampai Satu ketika Ketika Yang melintasi Padang yang luas Anak Raja Wadi Melihat Ada Seekor Raja Wadi Terbang Dengan gagahnya Di langit Sana Begitu Meliuk-liuk Badangnya Perkasa Sekali Dan Anak Raja Wadi Yang Merasa Anak Ayam Ia mengatakan Alangkah Hebat Burung Di atas Sana Ia Meliuk-liuk Membelah Langit Sementara Aku Anak Ayam Hanya Melata Di sawah Makan cacing Bersama Induk Ayam Bersama Kakak Adik Anak-anak Ayam Lainnya Kita Kita Melihat Betapa Anak Raja Wadi Tak Tahu Dirinya Bahwa Ia Sebenarnya Juga Raja Wadi Yang Sama Dan Yang Ia Lihat Meliuk-liuk Di Langit Sana Nah Ini Sekaligus Menjadi Metafor Bagi Kita Di Masa Kini Betapa Kadang Kita Pun Tak Mengenali Diri Sendiri Kita Tahu Banyak Hal Kita Tahu Matematika Kita Tahu Fisika Agama Segala Tapi Kita Tak Tahu Siapa Diri Kita Sebenarnya Kita Tak Benar-benar Mengenali Apa Yang Jadi Life Calling Kita Kita Tak Mengenali Potensi Besar Kita Sehingga Kita Merasa Anak Ayam Padahal Mungkin Sekali Kita Adalah Anak Raja Wali Kita Merasa Hanya Meliuk-liuk Makan Cacing Jalan-jalan Melata Di Daratan Padahal Sebenarnya Sedikit Saja Kita Melatih Diri Kita Membranikan Diri Kita Pun Terbang Ke Langit Sana Itulah Pentingnya Kutipan Dari Yerusi Emri Tadi Bahwa Sehebat Apapun Ilmu Yang Kita Punya Dengan Mengenali Diri Sendiri Kita Pun Akan Menyadari Jangan-jangan Diri Kita Bukanlah Anak Ayam Tapi Anak Raja Wali Yang Perkasa Yang Bisa Meliuk-liuk Terbang Di Angkasa Sana Sampai Jumpa Selamat Sampai Buka Buka 号 시